Oke langsung aja kita tes ya, kita nyalain 3, 2, 1 Ya lo semuanya kembali lagi di channelnya Cifraizu Di video kali ini gue gak bakalan bahas video C-U-C dulu ya Tapi gue bakalan ngebahas tentang Rakit PC edisi 10.000 subscriber Akhirnya gue punya PC sendiri cuy Alhamdulillah banget gak pe akhirnya cita-cita gue tuh terwujud ya Yang dulu tuh pengen banget Rakit PC sendiri Akhirnya terwujud juga dengan cara ya ini gue berkarir di Youtube cuy Thank you banget buat kalian yang sudah support channel ini ya Dari nol atau baru support ya pokoknya kalian tuh terbagi ya Mau posisi kamu tuh cuman nonton doang Gak mau komen, gak mau like, gak mau subrek, gak mau bagikan, gak apa-apa Yang penting kamu sudah ada kontribusi ya Itu nonton video gue ya walaupun bentar Tapi makasih banget Intinya sih ya gue sangat berterima kasih kepada kalian semua sebesar-besarnya cuy ya Karena ya kalau gak ada kalian ya gue gak bakalan bisa sampai 10.000 ini cuy ya Dan buat teman-teman gue ya teman-teman kreator C-U-C Baik tuh dari Youtube maupun TikTok Tetap semangat ya kalian tetap aja semangat Pokoknya upload video terus semangat ke cerita chat kalian Semoga kamu bisa juga seperti saya ya Intinya sih gue doain yang terbaik dan jangan lupa dibarengi dengan usaha Oke sebelum gue mulai dari video rakit PC-nya Ini gue tuh sudah belajar sendiri atau tidak Kayak lewat Youtube, lewat forum Facebook Pokoknya dan lain-lain tuh gue sudah ngambil referensi dari sana Dan ini gue pure sendiri yang rakitnya tuh ya bener-bener sendiri Palingan ya bantuan su cuma dari Youtube atau tanya-tanya dengan forum Facebook Ya gitu lah intinya Dan buat kalian yang bertanya tentang komponennya apa aja Kemudian butuh dana berapa Ini nanti gue bakalan tampilin di slide berikut ini ya Terima kasih telah menonton! Oke ngap sebelum kita mulai merangkit Gue bakal memperkenalkan dulu buat yang awam Yang belum paham tentang PC Ini namanya MOBO Kemudian ini namanya RAM Ini namanya PSU Dan ini SSD Dan yang ini namanya prosesor Gue menggunakan Ryzen 5 5600G Nah buat kalian yang kau mendang-mending Atau pengen lo budget Gue sarankan Maka aja Ryzen 5 5600G ini Karena ya dia tanpa VGA tuh bisa nyala Dan juga bisa menjalankan game kekinian Kayak Watering Wave Ataupun Genjin Impact Disini gue bakal ngasih contoh sedikit aja Tentang Watering Wave ya Kira-kira gambarannya gitu Nantilah kita bakalan bahas di akhir video aja ya Kita fokus rakitnya dulu cuy Nah sebelum kita merakit Disini kan ada monitor ya Tuh disana ada monitor Dan disini tuh ada yang namanya Sound ya Nih ada speakernya Ada pastanya juga Ini adalah posisi sebelum gue tuh punya monitor Dan speaker ya Jadi gue cuma punya PC-nya aja Oke kita langsung masuk aja ke proses perakitannya Pertama gue bakalan buka dulu Mode botnya ya Disini gue menggunakan Dan Asus Prime B550M-AWV2 Nah jadi untuk packagingnya tuh ya Kayak gini Disini ada untuk Wifi-Wifi-nya Yang tuh apa namanya Gak tau Kita buka WD Ini adalah tampilan motherboardnya ya Ini adalah komponen paling utama Untuk merakit PC Nah kalau sudah ini kita kontak dulu Kita buka Kita lihat dulu ya bentuknya WD Wiss Ganteng coy ya Lihat tengah Ini namanya Mopo ya motherboard Kalau sudah Gue bakalan taruh di atas boxnya Supaya gak lecet Oke Nah langkah selanjutnya Kita masang prosesor ya Nah untuk prosesor Masangnya tuh harus kayak gini ya Nih Kamu lihat disini kan ada kuning-kuning Sebelah kiri bawah ya Tuh Nah ini kamu cocokin nanti disini ya Nih yang gue lingkarin Kamu tinggal taruh aja kayak gini Cara masangnya Ini kamu buka dulu kayak gini Ya Nah ini bisa dibuka tutup kayak gini ya Tuh Nah kayak gitu Tapi jadi mainin ya Bahaya Nah kalau sudah dibuka Kamu langsung aja pasang ya Nah ini Ini kan ada kuning-kuning nih Kamu pasin di bagian sana Jadi kamu tinggal Taruh aja kayak gini ya Tinggal taruh aja Gak usah Kamu teken-teken Atau kamu palu Gak usah Biarin kayak gitu Kemudian kamu kunci Pertanya kayak gini Pertanya kayak gini Waduh Gak penang lagi Ntar Nah gini Bagus kan Tuh Jadinya kayak gini Nah langkah selanjutnya Kita bakalan masang RAM Ini gue buka dulu Nah kalau sudah dibuka Kamu tinggal taruh aja ya Nah bentuannya seperti ini Ya ini kamu tinggal buka aja kayak gini Nah di video ini nanti tuh ada kesalahan ya Jadi kalau mau masang RAM Itu sebisa mungkin Ininya itu nanti harus sejajar Maksudnya tuh ya Dia tuh harus masuknya sempurna Nanti tuh di bagian akhir ini Itu gak sempurna ya Jadi jangan ditiru Nah kayak gini nih Ini gak sempurna Jadi usahakan itunya tuh kayak apa ya Setara gitu Atau ya Rata gitu ya Pokoknya kamu tekan-tekan aja Nampak dia bunyi keletek gitu ya Tapi ya jangan sampai patah ya Bahaya Intinya kalau masang RAM itu Dia pasangnya di slot kedua Dan slot keempat ya Karena ya di buku panduannya memang begitu Jadi gue kurang paham Intinya ya Gue ini kalau rekit PC itu Gak ada gurunya Gurunya tuh otodidak gitu Jadi misalnya ada salah Ya wajar Anakan yang gak ada gurunya Guru yang untuk membenarkan Ketika gue salah gitu ya Atau seniurnya lah Bahasanya Intinya kalau masang RAM itu Harus kira-kira ya Kalau misalnya gak masuk Kamu lihat dulu tuh Kan ada bagian kayak Ininya nih Ada garis-garisnya itu Nah itu kamu harus pasin Terus kamu Masukin ke dalam Sampai dia benar-benar ngunci Nah langkah selanjutnya adalah Kita masang SSD ya SSD itu ya Untuk penyimpanannya Nah disini gue menggunakan XPG Adatta Yang 1 Tera Intinya kayak begitu Ini bentukannya kayak gini Ini kita bakalan buka dulu Nah kita lihat PC-nya Nah seperti ini ya Nah sebelum kalian Masang SSD Ini kamu harus pasang dulu Covernya ya Itu yang ada tulisan XPG Itu covernya Nah jadi kamu Buka dulu tuh Kayak ada lemnya Kamu tempelin Di bagian sini Buatnya nih Banyaknya tuh Habis itu Kamu tinggal pasang aja Di bagian sini Nah jangan masuknya tuh Gampang banget Kamu tinggal lepasin aja Gue ingin sedikit Ini pokoknya Kamu masukin aja kayak gini Nah udah kayak gitu ya Nah itu udah terpasang tuh Selanjutnya kita tinggal nyari bautnya Nah kayak gini bautnya Dan langkah selanjutnya Tinggal masang SSD-nya Nah di video ini Ada yang salah ya Gue tuh Nggak tau Kalau masang SSD itu Nggak boleh kayak gini Nih Tidak boleh seperti ini ya Jadi SSD-nya tuh Kayak jadi perosokan Ini nggak boleh Nah yang benar itu Kita harus menggunakan Baut yang seperti ini Ini bisa kamu dapatkan Di mobonya ya Di mobonya Nanti kamu pasangin disitu Ya pokoknya gambarannya seperti ini Nah setelah bautnya tuh Sudah terpasang Barulah kamu pasang SSD-nya Kemudian Barulah kamu baut Nah kalau kayak gini kan Enak liatnya tuh Dia nggak jomplang Oke Nah kalau sudah Kita langsung aja Masang ini ya Thermal paste Jadi untuk pastanya Gue bakalan taruh kayak gini ya Gue bakalan buat Lambang X Kayak gini Ya karena orang-orang Kayak gini Jadi gue ngikutin aja tuh Nggak tau bener apa nggak Tapi ya Bener lah ya Cuman kayak gini doang Harusnya bener sih Nah untuk kolornya Gue bakalan Maka yang kayak gini Ini tuh bonusan Dari prosesornya ya Jadi prosesornya nih Gue belinya yang Trey Itu dapet bonus Sama ininya Ya walaupun dia tuh buri Tapi ya nggak apa-apa Namanya aja Bonusan gratisan ya Ini juga waktu pas ngeraget Itu dananya terbatas Jadi Maka apa yang bisa dipakai dulu ya Ya bersyukur lah ngap ya Daripada nggak ada Sama sekali ya kan Kalau dana terbatas Yang penting bisa nyala dengan berfungsi Udah gitu kan ya Nah ini gambarannya Kalau sudah dipasang ya Tuh Ya kayak gini Ya ini kita lihat dulu Di bagian atas Ini kameranya nggak goyang Maaf ya Tuh Kayak gini ya gitu Dan ini ada kabel warna putih Ini nanti Kita bakalan taruh disini ya Di CPU fun Ya Nah kayak gini penampakannya Tuh ya Jelas ya Tuh CPU fun Nah selanjutnya adalah Kita bakalan Bongkar casingnya Ya ini casingnya Kayak gini ya Gue menggunakan Armageddon Armageddon Image N5 Ini sebenernya gue Salah beli casingnya Kenapa salah bang Karena ya dulu itu Pas pertama kali Beli komponen PC Gue tuh mulainya Dari casing Dan gue kenapa Beli casing ini Karena ya Ada RGB nya cuy Yang mau gimana lagi Namanya aja Belum tau ya Jadi usahakan Cari yang airflownya Bagus ya cuy Oke karena Sudah terlanjur Beli casing ini Mau nggak mau Kita harus pakai aja Bersyukur lah Ngap ya Daripada nggak ada Nah ini kita bongkar dulu Kita buka Nah seperti ini Tampilannya Ini ada kaca Kita taruh sini dulu Jangan dipijak cuy Nah disini tuh Udah gue pasang Kipasnya ya Jadi pas beli ini tuh Dapet bonus kipas 3 Jadi kipasnya tuh 3 RGB Lagi-lagi apa RGB Nah kalau udah Ini kita buka Pelan-pelan Oke Pelan-pelan ya Nah kayak gitu Nah jadi penampakannya Kayak gini ya Airflownya tuh Bosok sekali Tidak ada sirkulasi Sama sekali Hadeh Salah beli casing Kipasnya RGB Ya Bagaimana lagi Nggak apa-apa sih Sebenarnya Bagus Tapi ya Tetep gue kurang puas sih Sekarang Nah ini dia The moment of truth Kita bakalan Mounting Mobo Ke casing Ya ini casingnya Sempit banget lagi Sebelumnya kita harus Pasang ini dulu ya Cuk ya Oke Nah ini dia penampakannya Setelah dimasukin ke casing Ya tuh Sempit banget Mas bro Ya ini videonya Sengaja gue potong Karena masukinnya tuh Susah banget Mas bro Asli dah Nah langkah selanjutnya Ketika kamu sudah Masukin casingnya Kesana Ini kamu baut ya Nih disini ada baut ya Ini baut pertama Nih gue kasih tau Tuh warna hitam Disana Satu Disini dua Kemudian ke atas Itu ada disini Tiga Nah ini Tiga Kemudian yang keempat Itu ada Ada di sebelah sini Nah Disini empat Kemudian yang kelima Itu ada Di bagian bawah Ya tuh Di bagian bawah sini Deket SSD Nah itu disana lima Dan yang terakhir Itu ada disini Nah ya Di bawah logo Asus itu Nah yang ini Nggak usah Kenapa Karena ya Mobonya itu Apa ya Melayang gitu Jadi sebelah sana Tidak bisa dibawa Jadi biarin aja Nah setelah kita Mounting Mobo Lengkai selanjutnya Adalah Kita pasang PSU Disini gue menggunakan XPG Pylon 650 Brown Siap nih kita unboxing dulu Dan penampakannya Wow Ada stiker ini ya Ada stikernya Kemudian kita taruh aja Di bagian sini Nah kita langsung aja Buka ininya PSU nya Ya Penampakannya seperti ini Kita buka dulu Mas bro Nah Ini adalah penampakannya Dan sini ada Baut-bautnya ya Baut untuk si PSU nya Nah habis itu Kita bakalan bongkar Kabel-kabelnya dulu ya Gue bakalan kasih lihat ke kalian Bahwa kabelnya ini Repot banget ya Nah ini dia Udah gue bongkar Sudah gue pisahin Dan gue bakalan Mengenalkan kalian Tentang kabel-kabel ya Nih ada buku panduan Tuh dibaca Mas bro ya Jangan kamu taruh Di kotak sampah Tapi dibaca Supaya Bang Disi gue kok gak nyala Makanya Buku mana dulu Dibaca Nah gitu Nah pertama Gue bakalan Ngenalin si ini Ini namanya Kabel 24 Pin ya Ini bentuknya Semrawut Kayak gini ya Memang kayak gitu Nah ini dia penampakannya Kabel 24 pin Ini nanti Kamu coklokin Kemobo Pokoknya dia Bentuknya kayak gini Panjang sendiri Mas bro Nah kabel selanjutnya Adalah kabel CPU ya Ini bentukannya kayak gini Disini ada tulisannya CPU Nah itu ada CPU Disini kok Kepalanya ada 2 ya Kenapa bang Gue gak tau Asli dah Nah kemudian disini Ada kabel untuk PGA Ya VGA Ngapain VGA Bukan PGA Nah ini namanya Apa sih PGA Ya Tulisannya PGA Nah itu dia Ada kabel PGA PGA Nah kayak gini Bentuknya Ini tuh untuk VGA ya Karena gue gak pake VGA Jadi ya ini gak kepake Nah kemudian Ini ada kabel Kayak SATA gitu ya Ini bentukannya kayak gini Nah ini disini Untuk SATA Apa ya namanya SSD itu Nah bentukannya kayak gini Nah terus ini ada Kabel molek Untuk nyambungin kipas Ini apa gue lupa Ya kayak gitu Nah kemudian yang terakhir Itu bentukannya kayak gini Ada kabel SATA juga Ya nih SATA SATA ini untuk PWM Controller itu bisa juga Untuk ngantung RGB Dan disini ada moleknya Dan tentunya Untuk semua kabel ini Gak perlu kalian pasang Kamu pasang aja Yang diperlukan ya Oke Nah lagi selanjutnya adalah Kita mounting PSU nya Jadi tuh PSU nya Kamu tinggal Masukin aja Di bagian sini ya Nih casingnya disini Kamu masukin kayak gini Ya Ini kan kabelnya root ya Itu nanti aja Kamu ngaturnya Yang penting Si ininya PSU nya tuh Masuk dulu Mas bro Nah kalau sudah masuk Tinggal kamu baut Dan tinggal Kamu colokin Kabel PSU nya Ke motherboard nya Oke ini sudah sampai Tahap final ya Ini jadi untuk kabel PSU nya Udah gue colokin Disini ada kabel 24 pin ya Tuh Di sampingnya RAM Ya Ini kayak gini Ini sorry goyang-goyang Karena susah Nah Kalau sudah Kamu tinggal Nyolokin ini ya Kabel front panel Yang front panel itu Kamu ngambilnya Dari si casing ya Nih Dari casing itu Kayak ada kabel yang banyak Itu ya Nih Yang banyak-banyak Kayak gini Ini kamu Taruhin Atau kamu colokin Ke bagian front panel Nih Contohnya Seperti ini Ya Nah kemudian Sisanya kamu tinggal Colokin aja Ini kalau gak salah USB atau apa ya Gue lupa Pokoknya tuh Kabelnya kamu colokin Kemudian yang ini juga Untuk HD audionya Jangan lupa juga Untuk ngecek Buku panduannya ya Itu penting Jangan sampai Salah colok Oke Karena semua itu Sudah dirasa cukup Ini gue tinggal Ngetesting aja PC-nya Di sini ada monitor Ini minjem Sama saudara gue Ini juga ada Kabel HDMI-nya Ini gue colokin ke PC-nya Nah ini PC-nya Di sini Entah ngapa Gue taruh PC-nya Di sini dah Aneh banget dah Oke Langsung aja Kita coba Kita coba Langsung menyala Wih Ada RGB-nya Cuk ya Lihat Wah Gila Nah habis itu Kita tinggal Lihat ke monitornya Nah No signal Waduh Nah ini dia Sudah nyala PC-nya ya Penambahannya Seperti ini Tuh kita lihat Di sini ada Keyboard Dan di sini Ada monitor Ini kita setting dulu BIOS-nya Nah ini sudah masuk BIOS MOBO-nya Jadi di sini Gue bakalan Setting-setting Untuk RAM-nya Dan sebagainya Sama install-install Ininya ya Install Windows-nya Nah Untuk bagian sini Gue bakalan skip aja Karena lama banget cuy Kita langsung aja Ke proses Langsung jadinya Oke Langsung aja Kita tes ya Kita nyalain 3 2 1 Widi Bejir RGB cuy ya No RGB No party Nah supaya Lebih keren Cinematik dulu Nggak sih Nah Kalau sudah Tinggal dikeletek Ya kayak gini Dan kita lihat Jadinya Seperti apa Widi Wuss Lebih ngeri ya Lebih berdemek ya RGB semua lagi Jujur Kalau untuk sekarang Gue gak suka RGB ya Karena terlalu Nyala sih Gak apa ya Kayak membosankan Gitu Tapi tenang aja Nanti di video Gue bakalan Kasih setupnya Yang sudah Bagus cuy Oke Nah setelah Sudah jadi PC-nya Langkah pertama Yang gue lakukan adalah Main COC Main COC Di PC Lah Malah gak login Aduh Ini kapan lagi Selesainya Oke Kita coba Login ulang Harusnya bisa ya Oke Kita tunggu dulu Nah ini bisa ini Oke Sudah masuk Akun utama ya Oke Ternyata Bentukannya kayak gini ya Pusat Ini gede banget Lahirnya cuy Dan ini asetnya Belum ke download semua ya Jadinya ya Masih kayak gitu Ini masuk pasukan apa ini Oh Pasukan donasi Oke Langsung aja Kita coba ya Guys ya First time Main CoC Di PC Kita lihat Serumit apa sih Oh Ternyata modelnya Tap-tap Satu-satu Gini ya Wah Ini sih Lumayan ribet ya Jadi kita gak bisa Fast hand Turun Diga jari Itu gak bisa Tapi gue udah coba Berkali-kali Itu ada Kayak semacam Shortcut-nya Di pasukannya Jadi setiap unit Atau hero Atau spell Ada kodenya Sendiri di keyboardnya Nah Mencet itu Tapi menurut gue Tetap aja Susah sih ya Walaupun Presisi Harus kebiasa Oke Mungkin gitu aja Untuk videonya Ini sudah panjang Dan mungkin di akhiran Ini gue bakalan Kasih lihat Setup gue ya Sekarang ini ya Yang udah bener-bener Jadi Dan juga bakalan Liatin beberapa Gameplay Menggunakan PC Rakitan ini Kayak gitu aja Kita jumpa lagi Di video selanjutnya Cuy Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati